Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan Channel informasi tempat kita Berbagi berbagai informasi Baik itu info guru dan tunjangan Serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini Kembali lagi admin akan berbagi Sebuah video informasi yang berjudul Info terpenting Setelah pengumuman 8 keterangan Resmi setelah pengumuman Kelulusan P3K Guru tahap yang kedua Cek sekarang juga Oke teman-teman ya tanpa panjang Lebar lagi kita langsung saja Ke informasinya Jadi disini teman-teman Sebelum kita lanjut teman-teman Diharapkan sudah bisa mengunduh Hasil seleksi kompetensi tahap 2 P3K Guru tahun 2021 Yang mana kami sudah Sempat mengupload satu video tadi siang Yang judulnya Cara cek pengumuman Kelulusan tahap kedua Silahkan teman-teman tonton Dan di link deskripsi Maupun di link komentar Kami sudah Sertakan dua link Yang bisa teman-teman Coba untuk mengakses Pengecekan Kelulusan teman-teman Di P3K Guru tahap yang kedua Seperti itu teman-teman ya Nah disini teman-teman perhatikan Ini salah satu hasil yang kami sudah Download tadi Di salah satu kabupaten ya Di Nrekang Disini keterangannya Sama sekali Tidak ada guru honorer yang lulus Teman-teman ya TL semua Formasi yang disediakan Satu Sedangkan guru yang Mendaftar tiga Dan keterangan yang didapatkan Adalah tidak lulus Jadi secara otomatis Guru yang tidak lulus Pada keterangan ini Wajib mengikuti seleksi P3K Guru Tapi kita harus menunggu dulu Informasi terbaru Dari pansel Nas terkait Pelaksanaan tahap yang ketiga Namun setelah tahap ketiga Nantinya itu sudah dipastikan Sudah ada di permimpan RB Nomor 28 Terkait optimalisasi Formasi P3K Guru Ya seperti itu ya Nantinya ada optimalisasi Tapi itu nanti setelah Tahap ketiga dilangsungkan Nah terkait dengan pertanyaan Apakah tahap ketiga ini Masih ada Atau sudah tidak ada Itu kita harus menunggu dulu Kebijakan Ataupun informasi terbaru Dari pansel Nas Seperti itu teman-temannya Itu yang harus teman-teman pahami Nah disini juga contoh ya Disini ada satu contoh Kejadian yang cukup luar biasa Disini Dalam satu sekolah ini Formasi yang disediakan ini Cuma satu teman-teman ya Tapi perhatikan di keterangannya Cuma satu orang yang lulus ya Yang lolos passing grade itu Cuma satu lulus Yang lolos passing grade Semuanya lolos passing grade ya Semuanya lolos passing grade Tetapi Ternyata yang lulus itu Hanya satu orang ya Karena formasi yang disediakan Memang satu Satu orang juga Nilai akhirnya ini Tiga ratus Tujuh ratus Tiga puluh empat Teman-teman ya Luar biasa sekali Banyaknya pendaftarnya teman-teman ini Banyak sekali pendaftarnya Ternyata yang lulus ini Satu orang ini ya Yang lainnya P1 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 Ada yang P2 ya Ke bawah masih ada screenshotnya Saya lupa screenshot secara keseluruhan Seperti itu Kemudian beberapa keterangan Setelah teman-teman melihat pengumuman hasil kelulusan Yang pertama itu adalah seperti ini Nantinya teman-teman Di pengumuman itu akan mendapatkan posisi Kalau di kolektif ya Kolektif pengumuman Itu ada P1 P2 Dan P3 P1 itu berarti Peserta memenuhi nilai ambam batas Kategori 1 Sedangkan P2 itu adalah Peserta memenuhi nilai ambam batas Kategori yang kedua Sedangkan P3 adalah Peserta memenuhi nilai ambam batas Kategori ketiga Nah misalkan Dalam satu sekolah Anggaplah formasinya Satu Sedangkan Formasi Gurus melamar itu Tiga Jika seandainya Dari ketiga guru ini Semuanya lolos passing rate Tetapi keterangannya berbeda Ada yang P1 P2 Ataupun P3 Nah ternyata Yang lulus itu adalah P1 Kenapa? Karena menurut aturan resmi Memang ya Nanti P2 Dilihat Dengan P3 Apabila Sudah tidak ada lagi Guru yang berstatus P1 Nah jadi secara otomatis Kalau dalam satu sekolah itu Misalkan dalam satu sekolah Ada yang melamar tiga orang Formasi yang disediakan satu Kemudian ketiganya lolos passing rate Kita akan melihat keterangannya apa Apakah dia P1 P2 Atau P3 Nah sekarang kita coba lanjut lagi ke informasi berikutnya Kemudian keterangan berikutnya adalah seperti ini teman-teman ya Nah jika misalkan ada huruf L di keterangan Berarti itu posisinya peserta lulus Berarti dalam artian Peserta lulus itu bukan hanya lulus passing rate Tetapi lulus mengisi formasi Misalkan begini P1 L Atau P2 L Atau P3 L Berarti posisi guru honorer itu Menempati formasi Apapun keterangan yang penting ada keterangan L Berarti guru yang mengikuti seleksi itu lulus Selain lulus passing rate Guru itu lulus juga mengisi formasi Bedanya dengan misalkan P2 L dengan P2 saja Kalau P2 L berarti lulus passing rate Sekaligus lulus mengisi formasi Kalau P2 saja Berarti dikatakan lulus passing rate Tetapi tidak menempati formasi Seperti itu teman-teman ya Itu yang harus kita pahami saat melihat pengumuman Secara kolektif Kemudian berikutnya adalah TL TL ini berarti peserta tidak lolos Dan tidak memenuhi nilai ambam batas Nah itu ya Kalau TL itu berarti tidak lulus Berarti ada dua keterangan Yang pertama itu tidak lolos Yang kedua tentunya tidak mencapai passing rate Atau tidak mencapai nilai ambam batas Seperti itu Kemudian TH Nah TH Keterangannya itu berarti peserta tersebut tidak hadir Jadi TH itu peserta itu tidak hadir TH kepanjangan dari tidak hadir Kalau teman-teman di pengumuman secara kolektif Perkabupaten Teman-teman dapatkan TH berarti peserta itu Dinyatakan gugur Dan dinyatakan tidak lolos reksi P3K Tahap yang kedua Karena keterangannya TH atau tidak hadir Nah jadi L itu peserta lulus Kemudian TL peserta tidak lolos dan tidak memenuhi nilai ambam batas Kemudian TH berarti peserta tidak hadir Seperti itu Kemudian kita lanjut lagi Berikutnya TMS1 Nah ada keterangan TMS1 TMS1 artinya pelamar P3K guru yang tidak memenuhi syarat pada seleksi kompetensi kedua Nah itu yang dikatakan TMS1 Berarti guru yang melamar P3K itu ternyata tidak memenuhi syarat Apakah ijasanya bukan ijasa S1 Atau mungkin tidak linier Atau ada sesuatu data yang menyebabkan dia tidak memenuhi syarat Untuk ikut seleksi kompetensi kedua Jadi pada saat muncul keterangan TMS1 Sudah dipastikan guru tersebut itu Tidak lolos seleksi P3K tahap yang kedua Seperti itu teman-teman ya yang harus kita pahami bersama Kemudian TMS2 artinya pelamar P3K guru yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta P3K guru Nah jadi ini secara keseluruhan Berarti guru ini tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi P3K guru Mulai tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga Beda halnya kalau TMS1 Kalau TMS1 berarti guru itu tidak memenuhi syarat Mengikuti seleksi kompetensi kedua Atau tahap kedua Berarti tahap satu bisa saja dia linier, bisa saja dia cocok Tapi kalau TMS2 berarti pelamar P3K guru itu Tidak memenuhi syarat sebagai peserta P3K guru Baik itu di tahap pertama, tahap kedua, dan tentunya tahap ketiga Seperti itu teman-teman ya Kemudian terkait dengan afirmasi Di sini kami sudah lampirkan juga informasinya A berarti pelamar ya Keterangan A artinya itu Di bagian menu keterangan di pengumuman kelulusan itu Kalau A berarti pelamar itu memiliki sertifikat pendidik linier Dengan jabatan yang dilamar itu mendapat nilai yang paling tinggi Sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis Kalau B Berarti pelamar yang berusia 35 tahun Terhitung saat melamar dan berstatus aktif Sebagai guru paling singkat 3 tahun Secara terus menurut sampai saat ini berdasarkan data DAPODIC Itu mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis C pelamar dari penyandang disabilitas Yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya Sesuai dengan jabatan dilamar Mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis Berarti ini berada di menu bagian afirmasi Kalau A berarti sertif B berarti usia 35 C berarti disabilitas Afirmasinya seperti itu teman-teman ya Itu yang harus dipahami Kemudian Kalau D Pelamar dari THK 2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun Berarti dia mendapatkan afirmasi 10% Kalau keterangannya D Kalau E Peserta guru yang berasal dari wilayah provinsi Papua dan Papua Barat Jadi kalau E Berarti peserta itu berasal dari Papua dan Papua Barat Sedangkan F Itu adalah keterangan dari peserta P3K guru Yang menggunakan nilai ambam batas berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 1171 tahun 2021 Itu khusus untuk F Jadi A, B, C, D, E, F itu ada artinya Di menu kelulusan pada saat kita mengecek pengumuman kelulusan P3K guru tahap yang kedua Secara kolektif Jadi seperti itu informasinya Supaya teman-teman tidak gagal paham ketika mengecek pengumuman Seperti itu teman-teman ya Terkait dengan hal itu Bagi teman-teman guru honorer yang tidak lolos seleksi tahap kedua itu Jangan berkecil hati Karena ini ada informasi resmi terkait Pembaharuan data perkiraan formasi ASN Instansi PMDA tahun 2022 Rencana formasi itu diperhitungkan dari tiga Kita langsung ke sini saja Bahwasannya di sini untuk perkiraan formasinya Di sini untuk tahun 2022 itu perkiraan formasi dari Menteri Keuangan itu 758.018 orang Ini jauh lebih besar ketimbang formasi yang ada sekarang Yang itu sebesar 507.848 Seperti itu Nah jadi peluang teman-teman untuk tetap lolos menjadi ASN P3K itu tetap terbuka Kalau gagal di tahap 123 di 2021 Teman-teman bisa lolos di tahun 2022 nantinya Oke seperti itu informasinya teman-teman ya Oke mungkin cukup sampai di sini videonya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati